hai 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 aku sampe lupa peninggu lho sampe suri-suri ngerak syuting Halo teman-teman kembali like di channel YouTube saya di siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang tips tips memilih motor bekas terutama dua tak karena sekarang sudah sepertinya sudah mulai gempar happening happening saya pening Corona Oke teman-teman dalam wabah yang global ini saya pribadi mengucapkan tutupi hatin dan saya berharap semoga seluruh dunia terutama bangsa Indonesia bisa melewati wabah ini dengan berhasil artinya tidak terlalu banyak korban teman-teman kita semua harus mendukung arahan dari pemerintah kita dukung biar semuanya berjalan dengan lancar berjalan dengan kebaik kita semua sehat bisa naik motor lagi itu kembali ke motor buatak teman-teman banyak yang sudah bergeluk di motor buatak mungkin tidak butuh ini semua cuman barangkali ada yang sudah mulai tertarik atau sudah mulai melirik motor buatak karena mungkin ingin mengikuti tren atau memang sebenarnya sudah mulai suka cuman baru ada dana ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pengalaman saya pribadi ketika memilih motor buatak apakah yang harus kita tanyakan pertama yang pertama tanyakan BPKB STNK faktur ada atau tidak sudah setelah itu tanyakan BPKB itu warnanya maksibir alias atas nama pertama dari baru atau sudah mutasi karena untuk item yang langka motor buatakan motor koleksi iya hampir motor koleksi itu semakin melangkap semakin original semakin maksibatnya datanya masih masih benar-benar tangan satu itu harganya tetap di dalamnya syukur-syukur kamu dapat orang yang nggak tahu itu dan kalian beli itu sebuah apa ya ya prestasi lah kemudian kalian tanyakan pajak-pajaknya hidup atau tidak kalau hidup syukur kalau mati berapa tahun untuk estimasi apakah itu diblokir atau tidak pengeluaran dan sebagainya sebenarnya kalau motor-motor buatak ini pajaknya begitu mahal sekitar 150-an rata-rata segitu jadi sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan cuman kalau matinya 20 tahun lumayan juga sebenarnya itu yang perlu kita antisipasi kemudian kunci kontak-kunci kontaknya itu ada ada berapa syukur-syukur masih ada serepnya dua dan kunci kontaknya belum diganti itu termasuk nilai plus juga berarti barangnya masih bagus kecuali teman-teman mau nyari benar-benar bahan dibangun dari nol itu lain kemudian kita tanyakan kepada yang jual itu ori look original bener-bener original dari dealer atau restorasi karena harganya pasti beda ori look artinya restorasi juga cuman bentuknya menyerupai aslinya dari catnya pemilihan warnanya strippingnya bahkan ada yang ori look itu dari bahan-bahan itu dari motornya sama ininya Oh asli asli dari dealer cuman aslinya yang yang dari baru sudah rusak kemudian dibelikan bodi satu set dipasang itu ada juga jadi teman-teman harus waspada itu kalau juga ya kalau saya sih kalau nggak enggak masuk kalau seperti itu mending saya beli ya ya masih barat-barat kayak gini cuman ini bener-bener bodi dia dari motor ini keluar dari dealer enggak diganti-ganti seperti itu kemudian atau ori kalau ori ya kita berarti tahu kalau barang-barangnya semuanya yang nempel itu tidak pernah diganti masih bawaan dari dia datang dari dealer ke rumah yang beli pertama kali kemudian restorasi jelas kita sudah jelek kemudian dicat lagi diberikan stripping terlihat seperti original cuman itu sebenarnya cat ulang semuanya ditata lagi velgnya cat ulang dan inspectingnya kemudian kita tanyakan lagi kalau misalkan orang yang jawab ini ori 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 itu kadang juga enggak full ori teman-teman karena kadang juga ada yang cek ulang sebagian misalkan selebornya atau misalkan spionnya diganti atau misalkan tenalpotnya sudah dicat ulang jadi kita tanyakan kalau ori mana yang pernah dicat ulang kalau enggak ada bagus atau mana yang pernah diganti sangat Oh saya pernah ganti tapi tenalpotnya nah jadi kita harus tahu dulu syukur-syukur yang jual itu jujur enak kita setelah itu tinggal cek lokasi kemudian kalau mau menjawab ya ditanyakan oversize berapa oversize itu ukuran buring mesin teman-teman jadi kalau dia masih nol jadi masih bawaan dari pabrik artinya barangnya masih bagus belum lagi mungkin pernah dibongkar untuk service cuman pemakaiannya enggak enggak over jadi kondisi mesinnya masih aman masih bagus kalau sudah oversize 2550 atau sudah terlalu gede ya mending kalau saya sih nanti dulu kita cari opsi yang lain Oke itu tanya jawab ketika kita mau menanyakan yang unit yang akan kita cek sekarang setelah kita ketemu motornya Oke teman-teman ini salah satu contohnya dua contoh yang saya perlihatkan ini RX King tahun 2004 kemudian itu RK cool tahun 2002 teman-teman kalau sudah mengecek seperti ini ini ada pengalaman kita yang kita pakai karena kalau kita nggak ngerti kondisi motor pada dasarnya yang standar itu ya susah juga jadi misalkan begini bautnya Yamaha yang ori itu itu warnanya agak gini agak gelap-gelap gini agak kehijauan gini Oh ini berarti masih ori kalau ini warnanya diganti yang krumai gini Oh berarti sini udah gak ori kan gitu teman-teman jadi kalau sudah ke situ berarti kita sudah bicara pengalaman kemudian Oh spionnya spionnya Mas misalkan Oh spionnya spion ori itu teksturnya agak kasar seperti ini kemudian ada tulisannya Yamaha kemudian handle remnya ini adalah catnya enggak papa lah ini seperti ini bukan hitam glossy ya ini kesana coba kalau ini memang warnanya seperti ini teman-teman hitam glossy jadi setiap motor itu punya ciri-ciri sendiri bedakan coba nah bedakan beda kemudian cakram oke cakram teman-teman yang 2004 itu cakramnya enggak gold tetapi warnanya sama dengan master jadi ini cakramnya sudah diganti teman-teman lah kalau seperti ini kan kita memang harus paham toh maksudnya sudah kalau syukur-syukur bawa teman yang pengalaman ini cakramnya sudah diganti bagi saya enggak papa karena saya berapa dua cakram yang aslinya itu sudah peang gitu ya penyak 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 itu jadi ya sudah itu ada cuman ini memang sudah ganti enggak papa cuman cakram kalau beli sendiri ada harganya sekitar berapa sih 300 berapa gitu oke kemudian untuk mesin-mesin disini mesin kita harus tahu nomor seri mesin-mesin untuk tahun 2004 Kings 2004 itu pakai YP1 jadi ini mesinnya misalkan kalau Y2 berarti bukan aslinya lah kemudian dengan warna-warna yang seperti ini ini kan artinya masih bawa nih ini cat solid cuman dia agak pudar karena waktuan cuman kalau dikletek bisa nih nih ini artinya catnya masih bawa nih nggak bisa dikletek nih kalau kalau yang KW mungkin diginiin udah hilang nih gitu ya untuk tahu oversize-nya atau tahu kondisi ini mesinnya kita hidupin mesin kalau suaranya agak kasar-kondisi artinya sudah saatnya oversize kalau masih agak gelah lus berarti masih aman ini oversize 0 cuman kalau dihidupin agak kasar sedikit mungkin sudah saatnya oversize seperti itu dan apalagi kalau ini coba RK cool RK cool itu ininya warnanya seperti titanium ini memang dicat cuman enggak gampang pudar agak solid juga tapi kalau dilihat agak tetapi kalau tidak deketin ini agak agak glossy gitu dan ini enggak enggak mudah enggak mudah lecet teman-teman lah kalau ada juga yang sudah dicat ulang tapi tetap beda sampean coba krek pakai kuku atau pakai kontak pasti lecet kalau ini pakai kontak nggak bakal lecet sih ini mungkin kalau kalau dipukul-pukul ekstra baru bisa lecet kemudian teman-teman misalkan kita memperhatikan ini ini cakram cakramnya memang seperti ini bawaan aslinya nih dan warnanya yang depan dengan belakang tuh beda nih belakangnya hitam ya kan seperti itu kemudian headlamp teman-teman headlamp headlamp kalau masih bawaan itu ada tulisannya Stanley nih asli sini ya dalamnya sini kalau enggak Stanley berarti udah enggak asli dan memang dalam itu agak biru-biru gitu dalamnya tuh oke saya lanjutkan setelah kita cek semuanya oke kemudian kita terus tentunya kita eh gimana ya kalau bisa sih ngajak orang yang sudah paham sih lebih enak lagi karena kalau sama sekali bener-bener enggak tahu ini kondisi standarnya air kakul tuh kayak apa sih gitu lihat barangnya bingung juga sebenarnya walaupun sebenarnya orang awam pun bisa Oh ini barang masih seger cuman detail-detailnya kan agak susah jadi agak susah banyak pemain juga sekarang teman-teman banyak yang pemain banyak yang ngerestorasi jadi barang-barang bahan dibuat seperti ori banyak juga jadi memang harus jeli part-per-part detail-detailnya begitu setelah itu di tes drive tenaganya seperti apa masih bagus apa enggak mesinnya suaranya kasar atau enggak kenal potnya masih ori atau enggak banyak pernah-perni harus kita perhatikan saya nggak mungkin tidak bisa menyampaikan secara detail sekali saran saya jadi sebelum membeli unit A teman-teman harus cari shorts atau bahan-bahan yang menceritakan YouTube kah atau artikel kah yang membahas motor itu biar pas sampai di lokasi Oh ini nih yang kurang nih yang gitu kan tapi kalau sama sekali enggak tahu agak repot mungkin itu barangkali hanya umum sekali temen-temen jika ada yang ingin menambahkan boleh silahkan disamaikan dikomentar nanti akan saya update lagi jika ada tips-tips yang lain dadah-dadah thank you Hmm hai 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 Terima kasih telah menonton!